Isma'u Qawli Dengarkanlah ucapanku Fa'inni la adri la'alli la'alkukum ba'da'amin a'ami hadha bihada Karena sesungguhnya belumlah tentu kalian akan bertemu denganku pada tahun yang akan datang Ayuhannas Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian sama sucinya dengan bulan ini Tahun ini, tanah ini Yakni bulan Julhijjah Di tanah suci makah Al-Mukarrama Hari yang penuh dengan keberkahan dan doa kita dikabul Bahkan dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah SWT Yakni pada tanggal 9 Julhijjah Sesungguhnya harta, darah kalian sama sucinya dengan bulan ini Tanah ini, hari ini Artinya Rasulullah SAW Mengharamkan Darah umat muslim Harta umat muslim Untuk diambil dengan cara yang tidak hak Menumpahkan darah Saling membunuh Saling mempitna Mengolil barang yang bukan haknya Kemudian selanjutnya Di antara petikan Khutbah Wadahnya Rasulullah SAW Faman kanat indahu amanah Barang siapa yang mendapatkan amanah Maka sampaikanlah kepada yang berhaknya Amanah ini berupa apapun Perkataan Titipan Barang Dan lain-lain Kemudian Qadallahu annahu La riba Allah SWT Telah menetapkan riba Rasulullah berpesan Janganlah memakan harta yang mengandung riba Sedikit ataupun banyak Ayuhannas Fa'innas syaiton qad ya'isu Man ayya'buda Bi'ardikum hadihi abadah Kemudian Rasulullah mengingatkan Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa Untuk menjerumuskan umat manusia Agar tidak beribadah kepada Allah SWT Namun Bagi siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan Dimanapun dan kapanpun Dia akan tergelincir dari bujuk rayu syaitan itu Artinya Rasulullah mengamanakan Waspadalah Hati-hatilah Dengan segala bujuk rayu Syaitan La'na Tullah Kemudian Rasulullah mengingatkan Sesungguhnya zaman itu terus berputar Sejak diciptakannya langit dan bumi Dan Allah telah menetapkan empat bulan yang mendapat gelar hurum Yakni mulia Satu bulan yang terpencil yakni bulan rojab Tiga bulan yang berturut-turut Julqodah Julhijjah Muharram Empat bulan ini sangat dihormati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Sejak penciptaan langit dan bumi Kita yang sudah hujan Yang sudah kesini Bapak Ibu Saatnya sekarang tidak hanya hafal untuk kalender Masehi Tapi kita pasih juga Kalender Hijjah Riyah Karena ada kaitan dengan sejarah Islam Ada kaitan dengan penciptaan langit dan bumi Kemudian Ayuhannas Fa'inna lakum ala nisaikum haqqa Walahunna alaikum haqqa Lakum alaihina Alla yu'tina firashakum Ahadan taqrahunahu Wahai manusia Sesungguhnya Allah SWT Telah menetapkan kepada para suami Ada hak untuk istri-istrinya Dan bagi istri-istrinya juga ada hak untuk suaminya Rasulullah sangat memesankan Kepada para suami Agar amanah terhadap istri-istrinya Rasulullah pun mengamanahkan kepada para istrinya Agar amanah terhadap para suaminya Bahkan di ujung tek yang hutbah Yang ini Rasulullah berpesan Wastausu bin nisa Maka aku wasiatkan kepada kalian Wahai para suami Berbuat baiklah kepada para istri Dengan hal-hal yang baik Wa inna hunna indakum awan Sesungguhnya mereka itu adalah seperti tawanan Tawanan bukan batin tidak boleh kemana-mana Untuk hal-hal yang baik suami ridho boleh Bahkan di hadis yang lain Wastahallakum furujahunna bi kalimatilah Allah telah menghalalkan kehormatannya Dengan kalimah-kalimah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sangat berpesan Rasulullah kepada para suami Untuk berbuat baik kepada para istrinya Jamah hadirin sekalian Rahimahkumullah Kemudian Salah satu petikan hutbah Wadah Rasulullah SAW Satu saat Amal kalian Akan